Oke teman-teman, jumpa lagi di John Channel Kali ini kita akan membuat sebuah ide kreatif dari sebuah kabel USB teman-teman ya Ini adalah kabel USB yang sudah saya buang kabelnya Tinggal kepala USB-nya seperti ini teman-teman Atau female-nya ya ini Nah, di sini kita akan ubah jadi ide yang sangat kreatif sekali tentunya Jadi yang pertama-tama teman-teman harus cari yang namanya kabel USB Dan teman-teman ambil bagian female-nya ini atau jacknya ini teman-teman ya Atau kepala kabelnya ini teman-teman Lalu teman-teman buka saja seperti ini ya Tapi kadang ada yang tidak bisa dibuka seperti ini Kadang ada yang bisa dibungkar pasang seperti ini teman-teman ya Jadi tidak semua kabel USB memang bisa dibuka seperti ini Kadang ada yang patent teman-teman ya Nah, kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman Di sini kita harus ketahui dulu untuk jalur-jalurnya teman-teman ya Di sini ada 4 pin sebenarnya ini Oke, saya ambil pin set dulu Nah, di sini ada 4 pin teman-teman Yang paling kiri ini adalah positif Yang paling kanan ini negatif ya Jadi untuk yang ada di tengah-tengah ini ada 2 Ini untuk data Jadi ini tidak kita gunakan teman-teman ya Yang kita gunakan adalah jalur atau pin positif sebelah kiri dan negatif sebelah kanan teman-teman Oke, kalau sudah kita ketahui pinnya ini Langkah selanjutnya di sini kita harus siapkan yang namanya resistor ukuran ini 47 ohm teman-teman ya 47 ohm yang sudah saya kasih ini Ini kakinya LED RGB teman-teman ya Sudah saya sambung seperti ini Dan yang satunya lagi seperti ini teman-teman ya Seperti ini Ini bahan kedua teman-teman ya Dan untuk bahan yang ketiga Di sini saya gunakan terminal teman-teman Ini terminal kabel yang saya sudah kelupas dan saya ambil kuningannya seperti ini teman-teman ya Oke, saya ambilkan contohnya dulu Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman Ini adalah terminal kabel ya Ini sudah Tapi yang ini sudah saya ambil kuningannya ini Ini sudah saya kelupas Bagian dalamnya ini seperti ini teman-teman ya Kita butuhkan 2 biji saja atau 1 pasang seperti ini teman-teman ya Nah, di sini hanya 3 ini komponen yang kita butuhkan di ide kreatif kali ini teman-teman Dan selanjutnya teman-teman harus tonton video ini dari awal sampai selesai Supaya teman-teman paham dan tidak gagal paham ya Oke, ini kita cepit saja di sini teman-teman Oke, kita cepit saja seperti ini Nah, ini kita cepit seperti ini supaya lebih mudah ya Selanjutnya teman-teman ya Resistornya ini kita pasang pada bagian positif atau pin positif sebelah kiri Seperti ini Dan yang satunya ini kita pasang pada bagian pin sebelah kanan negatif ya Jadi seperti ini teman-teman ya Oke, kita pasang dulu di sini Nah, nanti supaya ini hasilnya bagus Kita pasang dulu di body-nya teman-teman ya Di sini, kita pasang dulu di sini teman-teman Baru kita cepit di sini ya Oke, sekarang ini resistornya Ini kita pasang di pin paling kiri teman-teman ya Oke teman-teman Ini sudah kita pasang seperti ini teman-teman ya Ini simple banget Jadi seperti ini teman-teman ya Jangan sampai salah Untuk bagian resisternya ini harus kita pasang pada jalur positif Jadi yang sebelah Kalau posisinya seperti ini Positifnya sebelah kiri teman-teman ya Oke, seperti ini Dan di sini Supaya ini tidak lari kemana-mana teman-teman ya Ini kita kasih Lem tembak saja teman-teman Oke, jadi seperti ini Gampang banget teman-teman ya Dan selanjutnya tinggal kita tutup lagi Atau kita pasang lagi penutupnya ini Nah, seperti ini teman-teman Nah, seperti ini teman-teman ya Tapi tidak semua kabel USB itu bisa dibuka tutup seperti ini teman-teman ya Kadang itu ada yang permanen Permanen seperti ini contohnya ya Ini Seperti ini itu tidak bisa teman-teman ya Tidak bisa dibelah ini Walaupun bisa dibelah ini tidak bisa dipasang kembali teman-teman Tapi kalau yang plastik seperti ini Ini bisa teman-teman ya Dan kalau sudah seperti ini teman-teman ya Selanjutnya Pada bagian ini terminalnya Kuningan terminal ini Ini kita pasang di sini teman-teman ya Oke, ini kita pasang dulu di sini Oke teman-teman Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman Ini simple banget Sederhana banget Tapi ini fungsinya luar biasa teman-teman ya Nah, sekarang ini sudah jadi Ini hanya seperti ini saja teman-teman Tidak terlalu ribet ya Jadi teman-teman langsung bisa saja Dipraktekan di rumah Sekarang kita coba pada Stop kontak teman-teman ya Karena ini fungsinya itu mantap banget Kita tinggal colokkan saja kepada kepala charger ya teman-teman ya Atau kepala adapter seperti ini Tinggal kita tancapkan di kepala adapter seperti ini Kita tancapkan di listrik ya Oke, langsung saja kita praktekan fungsinya teman-teman ya Nah, di sini saya ada beberapa lampu LED Ini sudah campur teman-teman Ini warna-warnanya ini campur ya Ada yang warna putih Ada yang warna merah Masih Oh ini masih belum Belum jelas ini Ini sering-sering campur ini teman-teman ya Nah, seperti itu Nah, di sini fungsinya Atau kegunaannya dari ide kreatif ini Untuk mengecek Warna dari lampu jenis RGB ini teman-teman ya Sebenarnya enggak cuma hanya lampu RGB Lampu jenis HPL maupun SMD itu bisa teman-teman ya Tapi kalau pakai lampu HPL atau SMD itu harus pakai ini Kita kasih kabel Kabel 2 ya Tapi kalau RGB seperti ini Yang sudah ada kakinya Tinggal kita tancapkan aja di sini Dan yang paling panjang Kalau di kaki RGB Ini yang panjang ini positif teman-teman ya Kalau yang pendek ini negatif Jadi Untuk yang panjang Kaki panjang ini harus Kita tancapkan yang ada resistornya teman-teman ya Nah, seperti ini Kita coba di sini Ini warna apa? Nggak tahu saya ini Nah, nyala ya Ini enggak nyetur teman-teman Ini hanya 5V aja ini Ini warna putih Oke, ini warna putih Terus Nggak tahu ini warna apa lagi Kita tes dulu Nah, ini 3 warna ini teman-teman Ini 3 warna ya Nah, ini 3 warna Terus 1 yang ini Ini putih lagi Dan yang terakhir ini Nggak tahu ini apa Oh, ini warna merah teman-teman Warna merah Oke, jadi seperti ini fungsinya Dari ide kreatif kali ini teman-teman Ini fungsinya untuk mengecek Warna LED Karena kalau kita cek pakai multitester Itu biasanya kurang terang Untuk nyalanya lampu ya teman-teman Jadi ini teman-teman bisa gunakan Untuk mengetes Lampu LED jenis RGB seperti ini Ataupun jenis Yang HPL seperti ini HPL yang sudah ada headsinknya ini teman-teman Ini teman-teman Ini kasih kabel aja Ini kita kasih kabel Lalu kita cek seperti yang tadi ya Itu caranya ngecek sama teman-teman Atau enggak gini teman-teman Kita coba langsung tempelkan aja di sini Yang penting ini positif Harus ketemu positif ya Nah, seperti ini Ini nyala ya teman-teman ya Nah, seperti ini caranya Ini tandanya HPL ini masih HPL ini tandanya ini Masih menyala bagus ya Dan kalau lampu SMD Lampunya lampu LED 220V itu teman-teman kasih kabel aja ya Oke, jadi seperti ini Fungsi daripada ide kreatif Yang saya buat kali ini teman-teman ya Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan silakan dicoba aja Semoga berhasil Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Silakan teman-teman share kepada teman-teman sekalian Supaya banyak yang tahu ya Oke, terima kasih Lain waktu akan kita sambung kembali Dengan tutorial yang lebih bermanfaat lagi Oke, terima kasih Sampai jumpa Maisel Sampai jumpa